Tentunya kalau ada hal-hal yang bersifat sangat rinci teknis dan yang menurut saya tidak boleh diketahui oleh pihak umum terutama oleh pihak bangsa lain, saya akan terpaksa meminta bahwa sidang ini dilaksanakan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel pada video kali ini teman-teman kita akan bahas terkait rapat kerja antara Menteri Pertahanan Prabu Subianto dengan anggota Komisi 1 DPR RI yang tadi siang kita lihat teman-teman bahwa dalam rapat kerja ada perdebatan antara FND Simbolon dengan Prabu Subianto. FND Simbolon ini menyatakan bahwa pemaparan yang disampaikan oleh Menhan ini tidak menyinggung terkait anggaran ke Menhan. Karena itu FND Simbolon menginginkan rapat ini adalah membahas juga terkait anggaran ke Menhan. Namun Prabu Subianto tidak mau bahwa rapat ini dilakukan secara terbuka kalau menyangkut tentang anggaran. Karena disitu ada rahasia negara yang akan diungkap ke publik. Tetapi badasannya Prabu juga sepakat bahwa rapat itu diadakan kerja terbuka tetapi hal-hal yang strategis menyangkut kedalautan negara, menyangkut tentang rahasia negara, dia tidak akan berbicara tentang itu. Nah teman-teman menarik untuk kita bahas tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Mehan Prabu Subianto terjadi debat. Prabu tolak ungkap anggaran ke Menhan secara terbuka. Rapat Kerja atau Raker Komisi 1 DPR RI dengan Mehan Prabu Subianto diwarnai debat soal pemaparan anggaran. Anggota Komisi 1 FND Simbolon meminta anggaran itu dipaparkan secara terbuka. FND awalnya mempertanyakan paparan Prabu Subianto yang tidak menyinggung soal anggaran ke Menhan. Dia meminta Prabu memaparkan anggaran ke Menhan. Saya ingin meminta anggaran ke Menhan sekaligus dipaparkan. Karena disini ada dukungan anggaran. Tapi Sudara Menhan tadi tidak menyinggung. Hanya visi misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa? Karena disini ada tolong disampaikan. Kata FND Simbolon, dalam Raker di ruang rapat Komisi 1 DPR Komplek DPR Senayan Jakarta pada disenen 11 November 2019. Permintaan FND kemudian direspon oleh anggota Komisi 1 lainnya, yaitu Sefuloh Tamliha. Anggota dari fraksi P3 itu menyinggung hasil rapat ketua kelompok fraksi Kapoksi Komisi 1 sebelum Raker dengan Menhan dikelar. Tamliha menyebut selama ini pembahasan anggaran dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan sebelumnya selalu dikelar tertutup. Sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi untuk anggaran nanti sesinya tertutup, ucap Tamliha. Prabu lalu ikut menanggapi. Prabu menyatakan bersedia membahas soal anggaran secara tertutup. Saya kira demikian, saya katakan mengenai yang rinci bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas jelas Prabowo Subianto. Efek disimpulan pun nampaknya tidak puas. Dia beberapa kali menginstrupsi rapat hingga kemudian dibela oleh anggota Komisi 1 dari fraksi PDIP Adian Nabi Tupulu. Saya pikir ini tidak terlalu diperdebatkan panjang lebar. Yang diminta Pak Effendi sederhana lho. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lesan. Bahwa pendalaman kita belum tertutup ini tidak persoalan. Ini kan lucu, di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Papar Adian Anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Gerinda, Sugiyono juga menginterupsi. Dia meminta soal sifat rakarat tertutup atau terbuka didasari atas keputusan Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Kesepakatan yang tadi kita ambil pada saat Kapoksi berkumpul. Namun jika oleh rekan-rekan dirasa ada yang perlu disampaikan, saya kira keputusannya atas sebut kalau boleh disampaikan diambil oleh Menhan. Karena beliau yang paham juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup terangnya. Setelah itu pimpinan rakar Meutia Hafid mengambil alih rapat. Dia meminta Prabowo menyampaikan pandangannya. Prabowo mengaku bahwa awalnya dia mengira rakar dengan komisi 1 bersifat tertutup sejak awal. Namun mantan danjen Kopassus itu mengaku bersedia jika rakar bersifat terbuka. Jadi sedapatnya saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini adalah tertutup sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya 131 triliun. Sekian-sekian. Komponennya kan sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan saya siap tutur Prabowo Subianto. Tapi Prabowo mengatakan tak akan membahas soal anggaran terlalu terbuka. Prabowo menekankan bahwa ia bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab terhadap Presiden RI. Tapi bersedia kepada saudara-saudara. Apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf saya tidak akan mau berbicara terlalu terbuka sebutnya. Pada akhirnya Prabowo tidak mewaparkan anggaran secara terbuka. Rakan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan. Masukkan pertanyaan dari masing-masing perwakilan fraksi. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian kita mengerti bahwa hampir semua perang yang pernah terjadi selama sejarah manusia hampir semua perang terjadi adalah karena rebutan sumber daya ekonomi. Katakanlah ideologi. Ideologi ujungnya adalah untuk memenangkan suatu faham. Tapi ujungnya adalah dengan menguasai sumber daya ekonomi. Apakah itu sumber energi atau sumber air bersih atau sumber bahan-bahan strategis lainnya. Jadi pemikiran kita nanti adalah bahwa pertahanan kita harus kita lakukan adalah bahwa pulau-pulau besar kita harus dapat bertahan secara mandiri. Kebijakan luar negeri kita tentunya tadi saya baru juga rapat dengan Menteri Luar Negeri. Kita bebas aktif. Kita ingin bersahabat dengan semua pihak. Saya sendiri menghanut filosofi sebu kawan terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak. Ibu ketua dan saudara-saudara sekalian, dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi dan bukan hanya sekedar biaya. Defense is not cost, but defense is an investment. Bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mendorong pemikiran kami sebetulnya adalah Berdasarkan dua filosofi kuno yang selalu saya gunakan sebagai pegangan dan sebagai pelajaran di mana-mana Dan saya anjurkan kepada seluruh elit bangsa untuk memahami bahwa pelajaran dari Thucydides Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat Dan yang lemah akan menderita Karena itu, kita yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan, kita tidak boleh membiarkan Indonesia lemah Dengan biaya berapapun menurut saya, Indonesia harus kuat Kalau tidak, kita akan diinjek-injek oleh bangsa lain Juga, pelajaran ribuan tahun dari seorang ahli sejarah Fegetius Renatus dari Romawi mengatakan Sikvis pacem parabelum, jika kau menghendaki damai, bersiaplah untuk perang Hendaknya kita mengajak seluruh komponen yang terlibat untuk mari kita mulai Meneruskan, membangun sistem pertahanan yang baik dengan efisiensi anggaran dan efisiensi kerja Salah satu pemandangan kita adalah Bahwa kalau tidak ada perdamaian, tidak mungkin ada stabilitas Kalau tidak ada stabilitas, tidak mungkin ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Dan kalau tidak ada pembangunan ekonomi, tidak mungkin ada kemakmuran Karena itu kita lihat dalam lingkaran yang berat ini Untuk mencapai stabilitas, kita harus melakukan suatu investasi Pertahanan adalah investasi tersebut Saya juga ingin menyampaikan dalam perumbusan kebijakan umum nanti Saya menganut suatu istilah yang sangat sederhana Kebijakan kita tidak boleh didasarkan atas harapan Hope is not a policy Kita jangan berharap Mudah-mudahan tidak ada negara yang akan mengganggu kita Kemudian, maaf Kita memang bangsa yang beragama Tapi saya perumus kebijakan umum di bidang pertahanan Strategi tidak boleh didasarkan atas doa Prayer is not a strategy Policy dan strategy Ujungnya adalah investasi Investasi adalah sumber daya manusia Dan teknologi Doktrin dan strategi yang tepat Kemudian kekuatan yang memadai Ibu Ketua, Saudara-saudara sekalian Kalau dalam gambaran sistem pertahanan negara Bisa kita visualisasikan Bahwa pertahanan negara itu terdiri dari pertahanan militer Dan pertahanan nir militer Fisik dan non fisik Kita tadi sudah singgung Bahwa pertahanan militer yang fisik Komponen pertahanan militer itu terdiri dari Dari komponen utama Komponen cadangan dan Komponen pendukung Komponen utama tentunya adalah TNI Harus siap menghadapi ancaman militer Terbuka Kemudian Pertahanan non militer Yaitu ada unsur utama Unsur-unsur lain Ini tentunya akan Banyak peran daripada kementerian Lembaga di luar bidang pertahanan Sebagai contoh Kita harus kerjasama dengan Kementerian pendidikan Untuk Menyusun Komponen cadangan Pendidikan Latihan perwira-perwira cadangan Kemudian juga Latihan-latihan Untuk komponen cadangan Nanti akan banyak Peran daripada Kementerian pendidikan Di SMA Bahkan Mungkin Sedini mungkin Di SMP Dan juga nanti di Perguruan-perguruan tinggi Sebagai contoh Kalau kita lihat di negara Amerika Sumber perwira itu Mereka Dapatkan dari Akademi Militer Mungkin 20% 80% Adalah perwira cadangan Dari Universitas-Universitas Ancaman Militer Ancaman Non-Militer Ancaman Juga terdapat sekarang Ancaman Hibrida Setengah Militer Ada aktual dan potensial Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara Tentunya Nanti Kita inginkan Sistem pertahanan Yang terintegrasi Kita ingin Wilayah-wilayah pertahanan Yang Logis Rasional Kita ingin Industri pertahanan Yang kokoh Yang kuat Yang bisa menghasilkan Komponen-komponen Alat Alutsista Yang vital Sendiri di dalam Negeri Saya Bersyukur Dari beberapa hari Saya keliling Ternyata kita Sebetulnya Mampu Membuat Propelan Bahan yang sangat penting Untuk peluru Dan untuk Hampir semua Roket Dan sebagainya Kita mampu Membuat Dalam negeri Dan bahan bakunya Semuanya ada Di dalam negeri Jadi Saya sangat optimis Di Tahun-tahun Yang Mendatang Yang tidak lama Kita akan Punya industri Pertahanan Yang Yang kuat Sekarang pun Banyak produk-produk kita Sudah mulai Dibeli oleh Bangsa lain Produk-produk Pindat Produk-produk PAL Produk-produk PTDI Sudah banyak Dibeli oleh Bangsa lain Kita tentunya Ingin postur Pertahanan Negara kita Nanti menuju Bahwa Kekuatan TNI Bisa menjadi Kekuatan Regional Yang disegani Itulah teman-teman Kondisi Rapat kerja pertama Antara Komisi 1 DPR RI Dengan Prabu Subianto Yang diwarnai Perdebatan Masalahnya Hanyalah Bahwa FNI Simbolon Dan Adian Nabi Tupulu Menginginkan Rapat kerja ini Juga membahas Anggaran Secara terbuka Tetapi Kalau kita Melihat Rapat-rapat Menhan Yang dahulu Memang Itu dilakukan Rapat secara Tertutup Karena disitu Ada Strategi Negara Pertahanan Negara Ada hal-hal Yang tidak Perlu Diungkapkan Di publik Karena Menyangkut Rahasia negara Karena Menyangkut Pertahanan Negara Oleh karena itu Prabowo Juga Menginginkan Bahwa Rapat itu Sebaiknya Dilakukan Sejak awal Itu Ternatutup Sehingga Prabowo Bebas Untuk Menyampaikan Hal-hal Yang menyangkut Anggaran Hal-hal Yang menyangkut Pertahanan Nah Bagaimana Dengan Pendapat Teman-teman Kami Hanya Mengabarkan Dan Teman-teman Yang Memberikan Komentar Nah Itulah Teman-teman Pembahasan Kita Pada hari Ini Dan Sekali lagi Jangan lupa Untuk Tetap Like Subscribe Dan Comment Di channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax